Habib, dulu aneh saat aneh lagi ngebangun, aneh mau mulai bangun, aneh terus terang aja pulusnya adek, sedikit lah. Sub indo by broth3rmax Mereka itu para habaib-habaib pembesar-pembesar, mereka minta kepada Habib Abu Bakar untuk memberikan mereka ijazah. Nah ini kita boleh ambil pelajaran disini, lihat sekelas mereka kalau ketemu aja minta ijazah. Minta amalan, minta ijazah. Lihat tuh. Jadi kalau kita ketemu orang soleh, ketemu ulama orang-orang soleh, minta ijazah. Minta amalan, jangan minta pulus. Pulus cepat habis, betul gak? Pulus buat apa? Tapi kalau kita dikasih pulus, buat apa? Jangan di jajanin. Jangan. Saya ingat nih kalau kisah ini, dulu saya dirji tehwi Abdurrahman bin Ahmad Asgab. Ini jangan cerita langsung, anaknya Almarhum Walim Bakri Cittayem. Kalau gak salah namanya Ustadz Haji Basit ya? Ya. Basim ya? Basim. Ya. Ustadz Haji Basim. Dia lebih tua jauh dari saya. Saat saya ke rumah beliau, beliau cerita si duljit. Habib. Dulu aneh saat aneh lagi ngebangun. Aneh mau mulai bangun. Aneh terus terang aja pulusnya adek. Sedikit lah. Sehidul jit antum kasih tuh. Fulus. Ya. Kasih pulus beberapa lembar. Entah nilainya berapa. Gak besar. Beliau pesen apa? Beliau pesen. Ini simpen ini duit. Sim. Simpen. Ya. Taruh di tempat inti, taruh duit. Maksudnya duitnya sehidul walit. Campurin. Campur. Campurin deh. Maksudnya. Apa sih campurin deh. Ya digabung dah gitu. Saya mulai bangun Beb. Begitu saya beli batas semen semua. Lancam. Sekali waktu pulus udah tinggal sedikit. Aneh lihat itu pulus. Aneh bayar aja material. Aneh lupa. Aneh lupa. Aneh baru inget kalau itu pulus dari sehidul walit. Mulai deket itu. Duit aneh. Susah banget deh. Lihat deh. Jadi keberkahan. Keberkahan itu uang. Subhanallah. Itu uang. Dari mana dia datang. Dari mana sumbernya. Dan mengajak ke mana. Itu berpengaruh. Berpengaruh. Ini kayak duit nih dari aneh nih. Aneh duit dari ngajar. Duit dari. Makanya orang-orang. Ulama-ulama yang apik. Ampe masih ada sekarang nih. Ada satu. Kalau gak salah di Banten tuh. Masih ada tuh. Ya. Namanya mama apa tuh. Beliau. Beliau itu. Bangun pesantren segala macam. Makan itu dari hasil sawahnya sendiri. Hasil. Ampe gini hari masih ada. Nah. Sayyidul Walik itu termasuk. Ulama. Yang apik. Gak gampang-gampang terima duit. Gak gampang-gampang terima duit dari siapapun juga. Dari orang kaya manapun juga. Gak mau beliau. Jadi. Nah itu. Ya. Sangat-sangat berpengaruh. Kalau antum gak percaya. Buktikan. Ya. Makanya ada ulama. Ulama-ulama. Beliau. Mereka-mereka nih. Ada yang dari apiknya. Ini hasil ceramah. Gak dipegang. Gak kaya aneh. Ya aneh sih terus terang aja. Betul gak? Iya. Hasil ceramah. Gak. Gak bisa buat anak istrinya buat makan. Gak. Hasil ceramah. Masuk langsung. Kantongnya di mobil. Udah. Mau berapik lagi isinya. Gak bakal ditengok. Dan untuk makan keluarganya. Gak dari hasil itu. Dari hasil ngajar. Pun begitu juga. Kalau bener-bener hadiah. Baru. Saya mau praktekin. Susah banget. Ini kiri-kiri. Kalau dapet amplop tebel. Kiri-kiri gimana? Oblak gak mata? Ini emangnya kan 11-12 ya. Tuh. Subhanallah. Masih ada. Masih ada. Itu takut. Gak mau dipakai. Gak mau. Itu kalau tidak salah ya. Saya pernah dengan. Itu kayak. Apa namanya. Mbah Maimun Zuberk. Beliau begitu. Misain. Ini hasil ngajar. Ini hasil cerama. Ini. Buat makan anak istrinya. Betul-betul yang bersih. Yang bersih. Pantes anak-anak yang semua jadi orang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita begitu juga. Amin. Tuh. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan. Belajar dari sekarang ini. Kita warok. Ya. Belajar rapik gitu. Ya. Makanya apa. Saya legit berani ngasih. Nih modalin. Ya. Katakanlah. Ya kan. 1 juta. Ya. Campurin. Gabungin. Tapi jangan dipakai. Jadi uang ini membawa keberkahan. Yang lain gak habis-habis. Kayak ada tuyulnya. Bukan. Tuyul malah enak. Betul gak? Kalau tuyul malah hilang. Betul gak? Hilang. Gitu. Masya Allah. Makanya kita coba tuh. Kita. Apa yang didapat dari guru-guru kita. Kita kerjain. Gitu. Bersang. 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 Boleh Terima kasih.